Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hamdan syukranillah Assalatu wassalamu ala rasulillah La nabiya ba'dah La hawla wa la quwata illa billahil alil azim amma ba'd Yang saya hormati dan saya banggakan Putra-putri yang sholih dan sholihah Serta para pemirsa yang budiman Yang dirahmati Allah SWT Pada mata pelajaran pendidikan agama islam dan budi pekerti SMP MTS kelas 8 semester 2 Akan membahas berkenaan dengan makanan yang halal dan yang baik atau bergizi Oleh karena itu mari kita awali dengan doa belajar bersama Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Semoga Allah memberikan kita semuanya kemudahan, keselamatan, serta ridonya Amin Allahumma Amin Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tuntas hidup sehat dengan makanan dan minuman yang halal dan bergizi Dalil berkenaan dengan perintah memakan makanan yang halal dan baik Terdapat pada Quran Surah An-Nahl ayat 114 Mari kita baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Fakunum Fakunu mimma razaqakumullahu halalan tayyibah Wa syukuru ni'matallahi in kuntum iyaahu ta'budun Maka Makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu Dan syukurilah ni'mat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya Quran Surah An-Nahl ayat 114 Setelah ini Mari kita Fahami berkenaan dengan Arti perkata atau Mufrodat Fakulu maka makanlah Mimma dari apa Rozakakumu Yang telah direzikikan kepada kalian Allahu Oleh Allah Halalan Yang halal Tayyiban Yang baik Wa syukuru Dan bersyukurlah Kalian Ni'mata Terhadap ni'mat Allahi Allah In jika Kuntum Kalian adalah Iyahu Kepadanya Ta'budun Kalian Menyembah Selanjutnya Kita akan belajar Berkenaan dengan Ilmu Tajwid Yaitu Hukum Bacaan Mim Yang pertama Adalah Ikhva Syafawi Yang kedua Idhom Mimi Yang ketiga Idhar Syafawi Hukum Bacaan Mim Dalam Ilmu Tajwid Itu dibagi Menjadi Tiga Yang pertama Ikhva Syafawi Yang kedua Idhom Mimi Yang ketiga Idhar Syafawi Munculnya Tiga Bacaan Itu Karena Adanya Huruf Mim Bertemu Dengan Salah Satu Huruf Hijaiyah Mari kita Bahas Satu Persatu Yang pertama Adalah Hukum Bacaan Mim Ikhva Syafawi Jika Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Ba Dalam Ilmu Tajwid Dinamakan Ikhva Syafawi Contohnya Inna Rabbahum Bihim Mim Sukun Ketemu Ba Fa Iza Hukum Bisa Hiroh Mim Sukun Ini Mim Sukun Bertemu Ba Bagaimana Cara Membacanya Mim Sukun Dibaca Samar Di Bibir Dan Berdengung Selanjutnya Yang kedua Adalah Idhom Mimi Apabila Mim Sukun Bertemu Dengan Huruf Mim Itu Dalam Ilmu Tajwid Disebut Idhom Mimi Contohnya Alayhim Muqsodah Mem Sukun Ketemu Mem Ini Mem Sukun Yang pertama Ini Mem Yang kedua Ala Qulubihim Makanu Mem Sukun Ketemu Mem Ini Mem Pertama Ini Mem Kedua Bagaimana Cara Membacanya Yaitu Mem Sukun Dimasukkan Atau Digabungkan Dengan Mem Di Depannya Dan Berdengung Selanjutnya Yang ketiga Adalah Idhar Syafawi Apabila Ada Mem Sukun Bertemu Huruf Selain Mem Dan Bak Yaitu Huruf Jaiyah Ada 26 Yaitu Alif Tak Contohnya Mem Sukun Ketemu Alif Linur Sila Alayhim Hijar Him Hi Mem Sukun Ketemu Huruf H Fana Baz Nah Hum Fil Yami Mem Sukun Bertemu Huruf F Bagaimana Cara Membacanya Dibaca Jelas Dengan Bibir Tertutup Itu Dalam Ilmu Tajwid Dinamakan Idhar Syafawi Baiklah Selanjutnya Kita Akan Memahami Berkenaan Dengan Kandungan Quran Surah An-Nahl Surah Yang ke-16 Ayat 114 Ini Gambar Organ Tubuh Kita Tubuh Kita Membutuhkan Makanan Yang Halal Dan Yang Baik Atau Bergizi Mari Kita Simak Quran Surah An-Nahl Surah Yang ke-16 Ayat 114 Kandungan Isinya Berkenaan Dengan Satu Makanan Yang Halal Makanan Yang halal Itu Yang Bagaimana Yaitu Makanan Yang Boleh Dimakan Sesuai Dengan Syariat Agama Islam Dilihat Dari Apa Dari Zatnya Zatnya Itu Bendanya Contoh Saawannya Hewan Ada Ayam Ada Bebek Ada Sapi Ada Kambing Terus Proses Pengolahannya Kalau Proses Pengolahannya Dengan Cara Menyembelih Itu Sesuai Dengan Syariat Islam Maka Makanan Itu Menjadi Halal Kemudian Cara Mendapatkannya Bagaimana Cara Mendapatkannya Kalau Dengan Cara Yang Baik Dan Benar Maka Makanan Itu Menjadi Halal Nah Ini Adalah Gambar Proses Penyembelihan Selanjutnya Yaitu Makanan Yang Baik Makanan Yang Bagaimana Yang Yang Baik Itu Adalah Makanan Yang Meliki Kandungan Gizi Cukup Nutrisi Yang Dibutuhkan Oleh Tubuh Jadi Makanan Halal Dan Makanan Baik Itu Akan Bermanfaat Terhadap Tubuh Kita Sebaliknya Kalau Makanan Yang Haram Dan Makanan Yang Tidak Baik Maka Akan Menjadikan Madorot Bagi Tubuh Kita Oke Selanjutnya Yang ketiga Kandungan Dari Quran Surah An-Nahl Ayat 114 Yaitu Perintah Untuk Bersyukur Kepada Allah Bersyukurnya Berupa Melaksanakan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Perintahnya Apa Tadi Memakan Makanan Yang Halal Dan Makanan Yang Baik Halalan Toyiba Larangannya Apa Ya Sebaliknya Kemudian Kalau Kita Bersyukur Maka Akan Ditambah Nikmat Selanjutnya Dari Makanan Yang Halal Dan Baik Itu Ada Dampak Positif Dan Negatif Positif Itu Berarti Ketika Makanan Yang Halal Yang Baik Itu Dikonsumsi Maka Muncul Dampak Positif Tetapi Sebaliknya Kalau Makanan Yang Haram Dan Tidak Baik Atau Tidak Bergisi Maka Akan Muncul Dampak Negatif Oke Dampak Positifnya Yaitu Ketenangan Hidup Sehat Jasmani Dan Rohani Mendapat Perlindungan Dari Allah Itu adalah Dampak Positif Kemudian Dampak Negatifnya Menimbulkan Berbagai Macam Penyakit Merusak Tubuh Dan Gangguan Jiwa Yang Terakhir Adalah Doa Tidak Dikabulkan Allah Akan Terhalang Doanya Karena Mata Pikiran Dan Mata Hatinya Tertu Tertutup Oke Oke Baiklah Kita Sampai Pada Kesimpulan Yang Pertama Adalah Islam Mengerjakan Kepada Umatnya Agar Mengkonsumsi Makanan Dan Minuman Yang Halal Atau Dan Toyib Halal Artinya Dipolehkan Agama Sedangkan Toyib Artinya Bergizi Dan Baik Bagi Kesehatan Tubuh Yang Kedua Surah An-Nahl Ayat 114 Perintah Untuk Memakan Makanan Yang Halal Dan Baik Serta Bersyukur Atas Mikmat Allah Yang Diberikan Kepada Kita Semua Kemudian Yang Ketiga Yaitu Berkenaan Dengan Ilmu Tajwid Ada Bacaan Ikhfak Syafawi Memsukun Bertemu Huruf Ba Kemudian Ada Bacaan Idhom Mimi Ada Memsukun Bertemu Dengan Mem Kemudian Ada Bacaan Idhar Syafawi Memsukun Bertemu Selain Huruf Mem Dan Ba Yaitu Ada 26 Huruf Yajayah Ada Alif Ta Sa Jim Ha Kho Dal Zal Ro Z Sen Shin Sod To Dho Ain Gin Fa Kof Kaf Lam Non Wawu H Ya Oke Itu adalah Kesimpulan Dari Pokok Bahasan Berkenaan Dengan Makanan Yang Halal Dan Yang Baik Halalan Toyiban Putra Putra Putri Putra Putri Solih Dan Salihah Dan Para Pemirsa Yang Budiman Yang Dirahmat Aliyah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Apa Yang Kita Pelajari Pada Video Pembelajaran Kali Ini Kita Mengetahui Dan Kita Melaksanakan Mengetahui Berkenaan Dengan Makanan Minuman Yang Halal Dan Baik Bagi Tubuh Kita Dan Menjauhi Makanan Yang Haram Dan Yang Tidak Baik Atau Tidak Bergizi Bagi Tubuh Kita Karena Makanan Yang Halal Dan Baik Akan Membawa Kesehatan Jasmani Dan Rohani Terhadap Tubuh Kita Sebaliknya Makanan Yang Haram Dan Yang Tidak Baik Atau Tidak Bergizi Akan Membawa Kemudoratan Atau Banyaknya Penyakit Yang Ada Pada Tubuh Kita Demikian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Ihdinas Suratul Mustaqim Mari Kita Tutup Dengan Bacaan Hamdallah Bersama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh B Johan Boa Boa Boa